Simulasi cicilan menggunakan Excel. Misalnya kita hendak membeli sebuah mobil dengan harga Rp150 juta, dengan bunga tetap 6% dan tenor 5 tahun. Berapakah cicilan per bulan yang harus kita bayarkan? Kita bisa menggunakan fungsi PMT. PMT adalah singkatan dari payment. Kemudian, argumen pertama yang harus dimasukkan adalah rate-nya. Rate-nya adalah 6%, tetapi karena ini per tahun, maka kita bagi dengan 12. Argumen kedua, tenornya 5 tahun. Karena hitungannya berbalik sisi per bulan, maka ini kita kalikan 12. Lalu, argumen yang ketiga adalah harga yang harus dibayarkan. Oke. Nah, ketemulah angka Rp2.899.920,23. Di sini nilainya minus, karena itu berarti kita mengeluarkan uang. Perhatikan juga saat saya menuliskan fungsi PMT, untuk pemisah argumen saya menggunakan titik koma, itu karena format Excel ini menggunakan format Bahasa Indonesia. Kalau misalnya menggunakan format Amerika, pemisah argumen adalah koma, bukan titik koma. Oh, gitu doang. Hehehehe.